Ria Ricis nangis terharu usai resmi dilamar Tokurian. Wajah cantik Manglingi bikin kagum. Ria Ricis tak bisa menahan rasa haru usai resmi dilamar oleh Tokurian pada tanggal 23 September. Di momen spesial itu, Ricis jadi pusat perhatian lantaran wajahnya yang cantik Manglingi. Momen spesial lamaran Ria Ricis dan Tokurian akhirnya resmi digelar, disiarkan live di stasiun TV. Acara tersebut digelar sakral di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada tanggal 23 September. Bismillah hari ini di hadapan ortu, keluarga dan semuanya. Izinkan aku menjadi bagian dari hidupmu, ujar Rian. Dengan izin orang tua dan keluarga besar, maukah kamu menjadi calon pendampingku dan hidup selamanya? Mohon dijawab, Ria Yunita. Dalam acara tersebut, Ricis sempat mengungkap tangis haru pasca dilamar oleh Rian. Ricis mengucap rasa terima kasih karena Rian bersedia menjadi bagian dalam hidupnya dan keluarga. Insya Allah saya siap jadi calon istri abang Rian, ujar Ricis. Terima kasih sudah jadi bagian dari hidup Ricis. Terima kasih sudah datang ke keluarga Ricis. Semoga Allah menjaga hati kita sampai menjadi pasangan yang sah. Sesudahnya, Ibu Nda Rian menyematkan cincin pertunangan di jari indah Ricis. Selain itu, Ibu Nda Rian juga menyerahkan gelang emas murni khas Aceh. Tak cuma itu, Rian dan Ricis juga menandatangani pelakat yang disebut sebagai janji cinta, mereka berdua. Momen spesial itu tak urung menuai kekaguman publik. Apalagi Ricis yang biasanya terlihat enerjik, jadi lebih cantik dan pamer aura wajah manglingi. Rian juga nampak gagah dalam balutan busana warna senada dengan Ricis. Sebelumnya, Ricis pernah menolak Rian ketika di Aceh. Kala itu, Ricis masih berusaha menghapus kesedihan atas meninggalnya sang ayah. Namun Rian gigih mencuri hati Ricis hingga memberanikan diri ke Jakarta. Sesudahnya, Ricis dan Rian akhirnya serius membina hubungan. Ricis juga bahagia karena mendiang ayah seolah merestui hubungannya dengan Rian. Bahkan sempat Ricis mimpiin papa pagi-pagi. Seru Ricis. Papa tuh bener-bener mukanya di depan Ricis banget terus yang senyum. Kata keluarga sih mungkin itu menandakan papa setuju. Mudah-mudahan.